Saat berusia 19 tahun, Roland Conner masuk penjara saat perang besar-besaran terhadap peredaran ganja di kota New York. Tahun 2023 ini, saat Roland menginjak usia 50 tahun, ia justru menjadi pemilik toko marihuana berlisensi resmi. Ini adalah saat yang cantik untuk saya, anak-anak saya, dan keluarga saya. Roland membuka toko ini bersama dengan putranya. Mereka memperoleh lisensinya lewat program pemerintah yang utamakan pemberian izin toko marihuana untuk eks-napi kasus ganja. Peresmian toko marihuana berlisensi resmi kedua di kota New York ini disambut warganya, khususnya dari komunitas minoritas. Legalisasi ganja di New York berlangsung perlahan dan senantiasa menuai pro dan kontra. Untuk kebutuhan medis, ganja mulai dilegalisasi per tahun 2014. Sementara untuk kebutuhan rekreasional, mulai dilegalisasi per tahun 2021, khususnya untuk warga yang minimal berusia 21 tahun. Namun, kini mulai muncul kekhawatiran, produk turunan marihuana yang semakin variatif dan menarik, malah bisa menarik atau meningkatkan pemakaian ganja di kalangan anak-anak. Negara bagian New York melarang pemasaran dan pengiklanan produk marihuana yang desainnya berpotensi menarik bagi anak. Saya pikir juridiknya harus menurutkan kemungkinan 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 dan kemungkinan. Untuk mencegah konsumsi ganja dan produk turunannya oleh anak, negara bagian New York melarang pengemasan produk marihuana menampilkan hewan, tokoh kartun, balon, hingga karakter pahlawan super. But the truth is, it's a partnership between a compliant industry, strong regulation that are robust in their protection for youth, and then really with parents too. Tahun 2019, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS CDC melamporkan 37% anak SMA di AS menggunakan marijuana. Dari kota New York, Randy Wujaksana dan tim VOA. Jangan Madan Janganảy感謝 mln Jangan lupa Iyimata dan kemungkinan sebelumnya evenings kju wait- Jangan lupa Iyimata danoben Jangan lupa Iyimata dan kemungkinan jantai ketika Bious